Hai materi hari ini kita akan bahas mengenai topik evolusi perangkat lunak ya jadi yang sebelumnya sudah kita bahas mengenai software sistem software aplikasi apa itu software Nah kita lanjutkan ke topik berikutnya evolusi perangkat lunak mungkin istilah kata evolusi perlu kita ketahui yang mana istilahnya tidak asing lagi sama kita evolusi ya seperti yang kita lihat pada gambar ini nah apakah evolusi itu seperti ini mungkin anda pernah belajar teori Charles Darwin waktu belajar sejarah dulu manusia berasal awalnya dari mana ya dari kera nah ini adalah teori ya nah evolusikah ini ya dulu dari kera sampai penggunaan alat-alat oleh manusia sebelumnya ya manusia zaman perubahan dulu ya sampai sekarang ini nah ini kan sebuah simbol ya bahwa beginilah evolusi atau perubahan-perubahan itu terjadi atau mungkin seperti ini yang udah ada sekarang ya dari sampai komputer sampai ke era gadget ya Nah inilah teori untuk memahami ya bagaimana logika evolusi itu yang mungkin pernah sama-sama kita pelajari dulu ya di pelajaran sejarah ya terhadap manusia Nah kita bahas mengenai evolusi di software Nah mungkin dari teori menurut para ahli ada tiga para ahli yang mendefinisikan evolusi itu terhadap software apa nah menurut research institute in software evolution ya mengatakan set of activities ya both technical and managerial ya that ensures that software continues to meet dan seterusnya Nah ini maksudnya adalah bahwa evolusi perangkat lunak itu adalah serangkaian kegiatan ya set of activities nah baik secara teknis maupun dan ya bukan maupun dan managerial ya yang memastikan bahwa software terus memenuhi tujuan ya continue tujuan tujuan apa tujuan organisasi dan bisnis ya organizational and business ya dengan cara yang hemat biaya jadi yang dimaksud definisi yang oleh research institute in software evolution ini bahwa evolusi software itu merupakan ya kegiatan yang mengarah pada teknis dan managerial ya untuk organisasi dengan cara yang hemat biaya nah itu dimaksudnya dengan evolusi software menurut teori yang pertama nah yang kedua menurut Manny Lehmann and Johan Ramiel ya all programming activity that is in such to generate a new software version from an early operational version nah yang dikatakan oleh orang berdua ini bahwa evolusi software itu semua aktivitas pemograman all programming activity yang dimaksudkan adalah untuk melaksanakan versi perangkat lunak ya nah versi perangkat lunak baru dari versi operasional sebelumnya ya jadi artinya adalah aktivitas dari sebuah pemograman untuk menghasilkan perangkat lunak baru ke versi operasional sebelumnya ya jadi meningkatkan ya dari versi sebelumnya menjadi ke versi yang lebih baru nah yang ketiga menurut NetCAPIN ya application of software maintenance activities ya aplikasi kegiatan dan proses pemeliharaan perangkat lunak ya proses generate a new operational software version with change custom ya pemeliharaan perangkat lunak yang menghasilkan versi perangkat software ya yang baru nah dengan fungsional fungsionality fungsionalitas atau property yang diubah disesuaikan ya diubah disesuaikan nah dengan pengalaman dari versi operasional sebelumnya jadi prior operational version all ya jadi ada yang bersama dengan dikatakan oleh lehman ini ya mengubah operasional software yang lama ke operasional yang baru nah untuk apa kegiatan ini dalam proses untuk penjaminan kualitas yang terkait dengan pengelolaan kegiatan dan proses jadi ada quality insurance jadi ada jaminan ya jaminan kualitas disitu jadi dirubahlah software itu dari versi sebelumnya ke yang lain untuk apa untuk jaminan kualitas dalam management of activity untuk pengelolaan kegiatan proses ya nah jadi ini menurut para ahli mengatakan itulah evolusi software nah jadi kata-kata evolusi ini mungkin tidak asing lagi bagi kita nah kalau kita masukkan ke dalam istilah evolusi software menurut para ahli ya yang tiga ini dapat kita simpulkan bahwa evolusi perangkat lunak atau evolusi software ini adalah seluruh aktivitas dan proses baik teknis maupun manajerial yang bertujuan untuk menghasilkan versi perangkat lunak yang baru ya dari versi personal sebelumnya sehingga perangkat lunak tersebut tetap mampu memenuhi kebutuhan bisnis dengan biaya yang efektif jadi dari segi perubahan-perubahan yang ada software itu dari awal sampai yang sekarang ini yang sudah kita lihat perkembangan software tersebut nah tujuannya memang untuk ya mampu memenuhi kebutuhan bisnis yang dengan biaya yang efektif jadi software-software itu dirancang dibuat lagi ya tentu ada tujuan organisasi di sana ya bisnis ya kebutuhan bisnis dengan biaya efektif ya bagaimana software ini bisa jalan di perangkat yang mudah yang murah nah itu tujuannya jadi harus software itu harus ada evolusinya nah mungkin ini definisi-definisi yang perlu kita pahami agar kita mudah dalam memahami rangkaian atau subsub pembahasan berikutnya nah kita akan menjawab disini pentingnya evolusi software tersebut kenapa begitu penting nah ini harus jadi pertanyaan dan bisa kita jawab kenapa evolusi itu penting kenapa software itu berkembang itu sangat penting nah yang pertama perusahaan akan memberikan investasi yang besar pada sistem perangkat lunak mereka karena ya jawabannya merupakan aset bisnis yang vital jadi software itu adalah aset bisnis yang vital oleh perusahaan kalau dia tidak berevolusi nah yang akan dirugikan itu adalah perusahaan jadi yang kebanyakan menggunakan software ya perusahaan nah perusahaan ini macam-macam ada perusahaan individu ada perusahaan kelompok ada perusahaan pemerintah semuanya menggunakan software jadi merupakan nilai aset nah kalau software itu tidak di upgrade tidak dirubah tidak ada perkembangannya nah itu akan menjadi kerugian jadi penting karena merupakan aset bisnis nah kemudian yang kedua untuk mempertahankan nilai aset dalam bisnis nah sistem perangkat lunak harus diubah dan perbarui kalau aset bisnis itu ingin setidaknya dipertahankan nah maka harus ada evolusi software disitu agar aset yang ada jangan menurun jadi setidaknya dipertahankan nilai aset untuk bisnis kalau software kalau orang perbankan itu software itu adalah aset yang sangat luar biasa bagi mereka ya karena perbankan itu seluruh unitnya itu sudah pasti menggunakan software nah kalau softwarenya tidak berevolusi dari mulai bank konvensional dulunya ya sehingga sampai sekarang ini bank ya sekarang udah mobile banking internet banking nah itu akibat evolusi ya kalau mereka tidak berevolusi dalam bersoftware pasti bank ini akan collapse ya tidak akan berkembang tidak akan digunakan oleh masyarakat di seluruh dunia nah itu contohnya ya adalah nilai aset nah kemudian mayoritas anggaran perangkat lunak dalam perusahaan besar dikhususkan untuk memperbarui perangkat lunak yang telah ada daripada mengembangkan perangkat lunak baru jadi anggarannya itu tertuju kepada software ya contohnya bank tadi ya penting sekali ya mayoritas anggarannya pada perangkat lunak pada software apalagi perusahaan besar makanya untuk memperbarui perangkat lunak itu penting ya daripada mengembangkan ya sebenarnya memperbarui antara memperbarui dan mengembangkan itu hampir-hampir mirip hampir-hampir ada tujuannya ya kalau kita memperbarui ya dengan mengembangkan nah tentu nilai asetnya tentu akan berbeda ya antara kita mengembangkan dengan yang untuk lebih wah lagi nah itu mungkin punya nilai yang mahal bagi sebuah perusahaan nah kalau dia memperbarui perangkat lunak mungkin dari sisi upgrade-nya saja mungkin yang akan dia kembangkan nah itu tiga jawaban pentingnya evolusi perangkat lunak nah alasan ya tadi kenapa begitu penting alasan perangkat lunak itu berevolusi nah apa sih alasannya kenapa mengapa nah yang pertama itu karena lingkungan berubah kebutuhan cenderung berevolusi ketika sistem sedang dikembangkan karena lingkungan yang berubah oleh karena itu sistem yang dikirim tidak akan memenuhi harapan pengguna jadi lingkungan-lingkungan kalau keadaan kita sekarang ini berubah makanya cenderung software itu berevolusi sekarang lihat disini yang kita alami sekarang ini ya karena dampak wabah virus corona atau covid-19 ini bagaimana lingkungan kita sekarang serba online sekarang ini ya apapun dilakukan kegiatan serba online nah software-software yang yang mungkin yang masih standar yang mungkin yang belum banyak digunakan nah sekarang dia harus berevolusi agar softwarenya dapat berkembang nah itu alasannya karena dia harus melakukan perubahan terhadap yang ada yang mempengaruhi lingkungan sekitar ya software untuk meeting-meeting sekarang ini kan udah banyak ya ada aplikasi Zoom ada You Meet Me ada ya G Plus ya ada juga ya macam-macam Jitsi nah itu mereka terus berevolusi bagaimana bisa terus digunakan nah berikutnya alasan kedua sistem yang terkait erat dengan lingkungannya pada kebutuhan sistem ya bila sistem dipasang di suatu lingkungan sistem ini mengubah lingkungannya sehingga perubahan juga terjadi pada kebutuhan sistem jadi sistem yang mempengaruhi lingkungan jadi dibalik ya nah kalau kalau kita ingin berevolusi jadi kita tingkatkan software kita untuk bisa mempengaruhi lingkungan nah kalau yang pertama tadi lingkungan yang berubah jadi mempengaruhi sistem jadi dua-duanya saling saling berinteraksi ya saling berkebutuhan ya lingkungan mempengaruhi sistem sistem juga mempengaruhi lingkungan ya contohnya saja aplikasi sekarang ini ya untuk contoh aplikasi gojek ya itu mereka antara mempengaruhi lingkungan dan lingkungan mempengaruhi mereka ya orang semuanya serba untuk mesan makanan ya udah menggunakan aplikasi di gojek ya go food nah serba menggunakan aplikasi ya serba praktis nah itu yang lingkungan yang sekarang berubah ya mereka semuanya butuh cepat ya praktis tidak banyak menggunakan tenaganya nah mereka gunakan aplikasi agar bisa tetap bertransaksi nah jadi sistem aplikasi gojek sudah mempengaruhi lingkungan ya dimana-mana orang pasti sudah menggunakan aplikasi tersebut ya karena sudah merupakan suatu kebutuhan jadi perangkat dulu softwarenya yang sudah dibuat dulu awalnya dulu software gojek itu adalah untuk mengantarkan penumpang dengan kendaraan sepeda motor saja karena melihat kebutuhan-kebutuhan yang ada sekarang ini ya dipakailah dia menggunakan mobil ya gocar nah kita lanjutkan berikutnya nah contoh dari evolusi software nah mungkin kita mengenal dengan Windows yang dulu pernah mempunyai komputer atau laptop nah lihat aplikasinya sistem operasinya nah sekarang ini perkembangan sistem operasi Windows ya sudah meningkat ya mulai dari Windows 95 Windows 98 ya Windows ME sampai ya seterusnya XP Server Windows 8 ya Windows 10 yang sekarang ini nah itu akibat dia begitu penting ya terhadap lingkungan ya yang mana di sini yang mempengaruhi nanti ada alasan-alasannya dan ada poin-poin penting ya dasar mereka menggunakan evolusi software tersebut ya kalau tidak berevolusi ini software Windows ini mungkin nggak akan dipakai oleh orang ya karena kebutuhan yang mungkin karena perangkat yang sudah meningkat ya kemudahan-kemudahan yang ada sekarang ini mereka dituntut ya perusahaan ini untuk mengevolusi dari software yang mereka punya ini salah satu contohnya nah mungkin juga contoh software yang lain itu Microsoft Word ya Microsoft Office ya Office ada Word ada Excel nah dulu juga sama dia sejalan itu dulu Office 97 Office 98 Office XP nah sampai sekarang ini ada Office 2010 2016 nah itu mereka selalu melakukan evolusi untuk kemudahan-kemudahan untuk meningkatkan performa kerja dari software tersebut terhadap lingkungan yang ada terhadap kebutuhan masyarakat yang diperlukan saat sekarang ini nah kita lihat pendorong software tersebut berevolusi nah ini akan lebih terjawab ya terhadap kenapa Microsoft sampai dia berkembang sampai saat sekarang ini ya perusahaan software yang nomor satu di dunia nah akan terjawab dari pembahasan ini nah kita akan lihat dari dua faktor yaitu faktor eksternal dan nanti faktor internal kita bahas satu-satu dulu faktor eksternal yang pertama itu lingkungan sistem nah lingkungan sistem ini apa aja poinnya yaitu adalah inovasi kompetitor nah inovasi kompetitor ini akan menjadi pendorong software tersebut berevolusi ya kita lihat contohnya software untuk mengedit video ya software yang mengedit video yang biasanya dulu digunakan di komputer di laptop nah sekarang dia karena kompetitor sekarang sudah banyak menggunakan software bisa mengedit video di smartphone maka software-software lain ikut ya ikut juga mengembangkan softwarenya agar bisa digunakan di smartphone ya kan banyak itu software yang sudah mengembangkannya ya power director ya file morago nah itu kain master nah mereka dulu awalnya itu adalah software yang memang hanya bisa digunakan di komputer desktop ya di PC atau di laptop nah karena kompetitornya bersaing ya komputernya terus meningkatkan berinovasi agar software itu bisa dimanfaatkan secara lebih oleh si pengguna maka dia membuat software tersebut untuk bisa ditingkatkan nah jadi semuanya bersaing kompetitor ini nah kemudian ancaman keamanan ya kalau software tersebut celah dari security accessnya itu tidak aman nah makanya mereka nanti tidak akan digunakan ya kalau mereka tidak berevolusi ya nanti mereka akan ketinggalan masyarakat akan mencampakkan softwarenya atau tidak akan dipakai lagi ya jadi kalau rasanya tidak aman software tersebut orang tidak akan menggunakan ya baru-baru ini ini ada isu ya tapi belum jelas tapi memang ada berita yang menjelaskan salah satunya contohnya software aplikasi zoom ya yang tidak aman pemakaiannya ya dia bisa menjebol data si pengguna yang menggunakan ya artinya disitu ada celah yang akan menjatuhkan software tersebut tidak akan digunakan kalau perusahaan aplikasi itu tersebut tidak meningkatkan maka orang tidak akan menggunakan lagi ya untuk aplikasi zoom tersebut nah kita kan tahu ya sekarang ini dimana-mana karena sudah pasca ya atau wabah covid-19 ini ya orang sudah menggunakan meeting meeting room itu dengan menggunakan aplikasi zoom nah maka celah keamanan aplikasi tersebut perlu dipertanyakan nah itu kita harus hati-hati tidak hanya untuk celah keamanan software itu saja ya software-software lain ya aplikasi facebook aplikasi whatsapp semua software punya celah keamanan yang mengancam ya jadi hati-hati bagi kita kalau memang data-data kita penting ya kita harus backup kita harus amankan data kita masing-masing nah jadi segala sesuatu yang ada di dunia maya ini pasti ada ancaman keamanannya ya tinggal software tersebut mengurangi persentase keamanannya agar tidak terlalu tinggi ya setiap software pasti ada ancaman keamanan tidak ada yang sempurna ya karena di dunia internet itu di dunia maya itu semuanya orang serba bisa serba mengkaji serba meneliti untuk perkembangan yang lebih baik maka orang akan mencari celah terus dimana menemukan titik lemah dari software tersebut nah ini faktor tersebut yang akan menjadi alasan ya bagaimana software itu didorong untuk bisa terus berevolusi nah meningkatnya bandwidth ya jadi ini kapasitas pemakaiannya itu ya kalau software yang dulunya memakan memori yang sangat tinggi ya memakan space yang besar nah kalau tidak berevolusi tidak akan digunakan ya sekarang ini software banyak yang sudah ringan-ringan ya memakan bandwidth atau memakan space perangkat yang tidak begitu besar nah orang akan mau menggunakan tapi kalau tidak ditingkatkan tidak di evolusi tidak didorong untuk berevolusi maka software tersebut akan ketinggalan ya orang bikin software pasti ada tujuannya ya nilai komersil itu penting bagi mereka yang pembuat ya karena itu adalah nilai jual hak cipta nah itu akan ada nilai bisnis di sana nah jadi agar bisnisnya terus berkembang mereka harus terus berevolusi agar software ini bisa tetap dipertahankan untuk dipakai oleh masyarakat nah kemudian mobilitas mobilitas ya mobilitas nah mobile nah kalau istilah mobile kita udah tak asing lagi ya mobilitas nah kalau software sekarang nih di genggaman kita ini sudah banyak software ya smartphone kita itu udah banyak software apapun ada di sana ya mau untuk melihat waktu sholat ya mau untuk melihat peta mau melihat lokasi manapun ya seperti maps yang canggih sekarang ini GPS ya apapun sudah bisa kita menggunakan software yang ada di genggaman kita nah itu yang perlu dikembangkan jadi kalau softwarenya masih bersifat desktop tidak ada pengembangan secara mobile nah itu akan ketinggalan maka terus didorong untuk berevolusi nah kemudian legislasi pengaruh dari pemerintah nah sekarang pemerintah sudah mencanangkan era industri 4.0 jadi mau tak mau software harus selalu meningkatkan untuk kebutuhan bisnis perusahaan agar bisa terus dikembangkan nah ini sangat penting sekali dalam perkembangan software ya berikutnya yang kedua perubahan ekspektasi pengguna nah pengguna user yang menggunakan software sekarang ini terus berekspektasi ekspektasi bahwa kebutuhan software itu seperti ini ya kemauannya dia seperti apa tentu ini akan mempengaruhi untuk mendorong software tersebut berevolusi nah yang pertama itu fungsionalitas berfungsi enggak tingkat dari frekuensi penggunaan fungsi aplikasi yang digunakan ini sejauh sejauh mana penggunaannya nah itu fungsionalitas kalau memang rasanya sangat diperlukan itu akan selalu dipakai oleh masyarakat ya selaku kita sebagai user pasti kita sangat membutuhkan software-software yang mendukung tingkat fungsional kita sehari-hari misalnya untuk belajar untuk bekerja ya atau untuk apapun hobi mungkin nah macam-macam nah itu yang terpenting kalau sudah dilihat dari sisi dari sini maka perusahaan pembuat software mereka harus berevolusi untuk terus berkembang kemudian usability nah ini merupakan kondisi di mana si user mengatakan bahwa mudah menggunakan sebuah alat untuk mencapai tujuannya ya kalau sudah tercapai tujuan dari si user tersebut dengan software yang ada ini maka itu software akan selalu digunakan ya maka ini harus jadi perhatian oleh pengembang software yang ada dimanapun nah tingkat usability ini atau istilahnya ya sama dengan user friendly ya hampir mirip dengan user friendly jadi kalau dia mudah menggunakan tercapai tujuannya nah dia akan terus memakai software tersebut kemudian tingkat keandalan keandalan selalu gak bisa jadi andalan ini software ada orang menggunakan software di smartphone nya cukup satu software aja dia bisa menggunakan apapun ya mau untuk eh mengedit video bisa mengedit suara sound bisa misalnya ya atau apapun ya bisa menjadi komplek disana bisa diandalkan software tersebut atau mungkin untuk eh yang bisa diandalkan sekarang ini untuk mengetik ya orang pasti gunakan Microsoft Word sebenarnya software-software yang lain banyak untuk eh pengetikan tapi karena sudah eh usability ya sudah bisa mencapai tujuan dari pengguna maka software Microsoft Word selalu menjadi andalan bagi kita kemudian waktu respon nah software ini merespon gak dengan kebutuhan kecepatan kita dalam beroperasional nah kalau itu terpenuhi maka software tersebut akan eh eh harus ya kalau tidak terpenuhi dia harus eh terdorong untuk berevolusi nah inilah faktor eksternal yang perlu dilakukan oleh pengembang software ya karena ini menjadi pendorong ya pendorong pendorong artinya pendorong kenapa alasannya dia terus berevolusi terhadap software tersebut ya berevolusi melakukan perubahan-perubahan atau peningkatan nah kita lihat dari faktor internal nah faktor internal yang pertama itu kebutuhan sistem yang berubah-ubah ya jadi misal dalam perusahaan ada peraturan prosedur yang berubah yang pertama ini nah kalau berubah tentu softwarenya harus berevolusi harus didorong untuk ditingkatkan tingkat performnya nah aturan terbaru ini prosedurnya kita semuanya harus mobile harus online gak ada menggunakan eh komputer nah tentu akan mempengaruhi dari software tersebut kemudian proses bisnis alur ya alur dari rangkaian kegiatan yang ada di sana ya apa sih tujuan yang ini capai berubah nah tentu softwarenya juga akan mengikuti perubahan tersebut untuk didorong berevolusi kemudian pergantian sasaran pengguna nah kalau misalnya pengguna yang kita targetkan seperti ini dia lain lagi cara proses kerjanya nah tentu software tersebut harus berevolusi nah inilah faktor dari kebutuhan sistem yang berubah itu yang pertama kemudian faktor yang kedua kondisi operasional perbaikan bugs dan dari segi operasional itu software tersebut kalau banyak errornya nah dia harus melakukan perbaikan terus ya gak bisa jalan di platform ini gak bisa jalan di di komputer versi sekian nah itu dia harus memperbaiki bugsnya kemudian perangkat keras baru kalau perangkatnya sudah canggih nah softwarenya tentu harus mengikuti ya kalau softwarenya masih jadul gak bisa di install di perangkat baru tersebut nah itu tentu dia tidak akan bisa digunakan jadi harus didorong terus untuk berevolusi terusnya peningkatan fitur umum jadi fitur-fitur atau modul-modul dalam software tersebut perlu ditingkatkan ya peningkatan ya kalau tidak ini akan menjadi pendorong terus software ini berevolusi karena alasannya tadi adalah bahwa untuk kenyamanan dari si pengguna software nah berikutnya yang ketiga lifetime ya kondisi saat sekarang yaitu yang pertama degrasi performa jadi kalau penurunan performa ya orang sudah speednya sudah kencang kalau sudah menurun nah dia sudah harus perlu dilakukan evolusi nah kemudian teknologinya kuno setiap kita menggunakan teknologi yang sekarang software yang ada sekarang ini itu pasti canggih bagi kita tapi kalau di era berikutnya di beberapa tahun berikutnya software tersebut itu pasti akan ketinggalan contohnya saja dulu kita pernah menggunakan blackberry ya sekarang dipakai enggak blackberry itu sekarang sudah digunakan adalah whatsapp nah itu dulu di saat kita gunakan blackberry itu itulah yang paling canggih tapi ternyata itu sudah kuno untuk saat sekarang ini nah jadi ini perlu jadi perhatian atau ini menjadi perlu alasan pendorong software itu berevolusi kemudian kompleksitas berkembang di luar perkiraan jadi ada hal-hal yang tak terduga yang akan terus berkembang ya nah itu perlu dilihat perlu dilakukan upaya-upaya terus agar faktor-faktor ini bisa di menjadi dasar ya pendorong software tersebut berevolusi nah ini adalah alasan bahwa untuk peningkatan software itu berevolusi inilah ya dari dua faktor ini nah kemudian kita lihat kualitas software nah kita bisa menilai di sini software itu berkualitas nah menurut Robert R. Glass bahwa kualitas software itu adalah mengenai sekumpulan atribut yang seharusnya dimiliki oleh suatu produk software nah jadi mengenai sekumpulan jadi kalau kita berbicara kualitas bagaimana kumpulan atributnya lengkap gak gitu ya bisa gak dimanfaatkan nah ini yang dimaksud dengan oleh Robert Glass nah kita lihat kita lihat ada tujuh kualitas software di sini yang akan dijabarkan nah yang pertama itu portability kemudahan pemindahan software ke platform lain jadi software itu dikatakan berkualitas berarti dia bisa portability ya software itu bisa digunakan di platform jadi platform itu medianya ya kalau softwarenya bisa digunakan di hanya di komputer saja tidak bisa di handphone nah itu bisa dikatakan maksudnya di sini itu belum berkualitas ya jadi portability nah kemudian reliability ya software dapat diandalkan untuk melakukan apa yang seharusnya dilakukan jadi kalau kita ingin sesuatu bisa seperti ini softwarenya mampu kita ingin mendidik video dia bisa dengan software ini bisa dia nah itu adalah reliability nah kalau misalnya kita download software tidak sesuai dengan yang keinginan kita kita download untuk mengedit lagu tahunya lagunya terbatas versinya hanya format lagu 3GP saja tidak bisa format yang lain misalnya nah itu tingkat reliability nya kurang jadi itu bisa dikatakan menurut asumsi dari rubberglass ini fiturnya kurang nah itu berarti belum berkualitas nah kemudian efisiensi software dapat melakukan pekerjaan dengan waktu kerja dan menggunakan research yang ekonomis jadi tingkat efisien dari software itu perlu diperhatikan tidak membutuhkan daya yang besar tidak membutuhkan bandwidth yang besar nah itu adalah efisiensi ini kalau ini terpenuhi berarti dia berkualitas nah kemudian human engineering jadi software dapat digunakan dengan mudah dan nyaman ya sisi kemanusiaan ini orang yang menggunakan software itulah manusia jadi kalau manusia seperti kita mudah gak nyaman gak kita gunakan berarti itu adalah tingkat kualitas softwarenya bagus nah kemudian yang kelima test stability software mudah dievaluasi dengan melakukan pengujian jadi kalau anda mau menguji-uji software nah ada ketemu kesalahan ini ada tidak nah itu adalah test stability jadi kita bisa melakukan tingkatan ini untuk mengatakan bahwa inilah kualitas softwarenya bagus gitu ya nah kemudian understandability software mudah dipahami sehingga memudahkan proses pemeliharaan jadi paham gak dengan kondisi software itu dari awal sampai akhir kita menggunakan nah kalau errornya dimana kita tahu ya oh kalau ini pas kita gunakan settingannya bukan ini pasti ini nah itu adalah understandability jadi software mudah dipahami mudah dalam proses pemeliharaan nah kemudian modifiability software mudah dipelihara atau di maintenance atau diubah jadi kalau di upgrade ya bisa dilakukan upgrade data upgrade software kalau ada peningkatan nah jadi software itu bisa dikatakan berkualitas ya ya banyak sekali contoh software-software yang memenuhi ya syarat 7 ini ya dari segi portability reliability efisiensi nah software-software yang bertahan sekarang itu yang sangat sering kita gunakan itu berarti dia udah masuk dalam tingkatan kualitas software yang baik ya itu dari sisi umum dari sisi teorinya seperti ini ya menurut Robert Aglas ya 7 nah kalau kita lihat dari berkualitas software dari sisi lain seperti ini ya parameter kita katakan berkualitas software itu tentu dari sisi mananya dulu nah kita lihat diri dari sisi sudut pandang jadi disini ada tiga yang pertama itu sisi sponsor yang kedua sisi pemakai yang ketiga dari sisi maintainer atau modifier jadi tiga sudut pandang ini tentu berasumsi softwarenya berkualitas seperti ini nah itu pasti bisa dikelompokkan dan berbeda ya kalau 7 tadi bersifat umum ya kalau ini dari sudut pandang nah tentu dia mengatakan kualitas itu beda dari sisi sponsor lain lagi ceritanya dengan sisi pemakai atau sisi maintainer atau programmernya nah kita bahas sesuatu yang pertama berkualitas dari sisi sponsor nah tujuan utama sponsor adalah untuk menghasilkan dan atau menghemat uang sponsor ini menggunakan perangkat lunak tersebut untuk meningkatkan produktivitas organisasi ya sponsor mengharapkan untuk dapat menghasilkan sebuah layanan dengan biaya yang rendah tapi masuk akal nah karena sistem yang dibuat harus andal fleksibel dan efisien selain itu biaya dari pemuliran pemuliran modifikasi dan peningkatan dari sistem tersebut harus serendah mungkin nah jadi ibaratnya sponsor ini si pemilik ya kalau di rumah sakit itu sponsornya adalah yayasan nah jadi dari sisi yayasan dari sisi orang yang sudah membeli software ini nah dia mengatakan bahwa sistem yang dibuat harus andal fleksibel dan efisien seolah itu biaya dari pemuliran ya karena yang membeli adalah yayasan atau yang punya rumah sakit kalau dia memikirkan ini kalau dari segi pemeliharaan dari segi modifikasi dan peningkatan dari sistem tersebut harus serendah mungkin karena yang namanya pengelola yang punya yang pemilik tentu dia melihat kualitas software itu dari sini ya kalau biayanya rendah pemanfaatannya maksimal biayanya rendah pasti dia gunakan karena ini terkait dengan bisnis ya artinya bisnis kalau membutuhkan biaya yang mahal tentu dia tidak menggunakan software tersebut artinya software tersebut tidak berkualitas nah inilah dilihat dari sisi sponsor ini yang sudah saya boldkan ini nah kita lihat dari sisi si user atau pemakai ya contohnya anda-anda ini yang pelaku petugas di rumah sakit tadi si sponsor orang yang punya rumah sakit ya nah kalau kita si user nah mengatakan alat untuk membantu menyelesaikan tugas-tugas ya karena itu perangkat lunak harus menyediakan fungsi-fungsi yang dibutuhkan oleh si user perangkat lunak harus handal efisien perangkat lunak harus dapat menghasilkan output yang konsisten nah pemakaian harus merasa perangkat lunak yang dibuat mudah untuk dipelajari mudah digunakan dan mudah untuk diingat nah inilah sisi dari kita selaku user ya kalau kita melihat software itu sudah mudah dipelajari ya mudah untuk digunakan mudah diingat ya anda membuat ada menggunakan word misalnya kalau bisa anda ngetik bisa anda menyimpannya bisa anda melakukan modifikasi pengen buat apa lagi di word ini nah bagi anda itu sudah software yang berkualitas ya mau dia software yang mahal mau softwarenya dibeli jutaan nah itu nggak anda pikirkan yang penting bagi kita yang pengguna harus seperti ini menilai dari kualitasnya nah jadi itu beda lagi konteksnya nah kita nggak akan menilai dari segi berapa sih beli softwarenya nggak kita hanya menilai dari segi mudah untuk dipelajari mudah digunakan dan mudah untuk diingat itu berkualitas dari sisi si user nah kita lihat dari sisi maintainer atau modifier 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 ini mengatakan atau orang yang membuat ya memodifikasi perangkat lunak tersebut memiliki sangat sedikit error pada saat penginstalan pertama ya kemungkinan untuk menghasilkan perangkat lunak 100% bebas dari bugs atau error selain itu perangkat lunak tersebut harus terdokumentasi dengan baik nah shortcut juga harus mudah dibaca terstruktur dan dirancang dengan baik dan bersifat modular jadi ini dari sisi si pengembangnya atau dari sisi programmer jadi kalau programmer atau teknisinya ya jadi kalau dia pas install softwarenya itu tidak banyak error ya atau mungkin tidak banyak terjadi maintenance maintenance nah itu berkualitas dia mengatakan kemudian kalau dia mau modifikasi mau mengatur lagi dengan kebutuhan mau mengedit lagi bahasa pemrogramannya nah dia bisa dibaca softwarenya terstruktur pola kerjanya nah jadi mengatakan itulah berkualitas nah ini adalah dari sisi si maintainer atau modifier nah saya kira dari penjelasan tersebut kita sudah memahami ya bahwa evolusi software itu intinya adalah perubahan untuk menjadi lebih baik dari software yang ada sampai nyaman digunakan oleh masyarakat ya nah kita lihat disini latihan lagi ya jadi bagi anda silakan cari contoh satu buah software yang telah mengalami evolusi tadi kan sudah dicampaikan contohnya kayak Windows ya mulai dari Windows 95 sampai sekarang Windows 2016 ya 2010 nah kita ceritakan mulai dari proses perkembangan tersebut inilah sejarahnya itu kapan ya jadi anda harus ceritakan software tersebut mulai dari awal versi berapa ya sampai sekarang versinya seperti ini ya jadi harus ada history dari software tersebut nah jadi silahkan dibuat latihan ini ya silahkan di searching dibaca dulu dipahami dulu jadi silahkan anda buat anda tulis saja di kertas dan silahkan di upload di group edmodo ya mungkin demikian materi hari ini ya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih